Terima kasih. Apaan sih kagetin aja? Eh, malah mainan handphone. Tuh liat, piring kotor lumpuk. Bantuin ibu kayak cuciin. Males lah Bu Ah, orang lagi pewe juga lagi tanggul, lagi SMS-an. Males banget sih kamu. Kamu kan liat dari subuh ibu udah kerja, kamu boro-boro bantuin ibu. Ya makanya Bu, cari orang buat bantuin ibu, cari pembantu, jangan idak. Astagfirullahaladzim, idak. Duit buat kita makan aja kadang-kadang enggak. Terus kalau pake pembantu ibu bayarnya pake apaan? Udah cepetan cuciin. Bu, ibu, ibu. Bu, nah. Tuh, buruan cuciin. Ntar keburu orang dateng, enggak ada piring bersih. Bu, ini banyak banget Bu. Oga, ibu aja nyuci. Ya ampun dah, ibu kan lagi masak. Ih. Keterlaluan kamu, idak. Bu, asal ibu tahu Bu ya, idak tuh bukan pembantu Bu. Idak tuh anak ibu. Idak kan kepingin Bu, kayak anak-anak yang lain. Jalan-jalan ke mall, pake baju keren, main-main. Ini malas itu cuci piring. Idak tuh bukan pembantu Bu. Idak, sadar, dak. Kamu itu cuma anak jana miskin. Itu nasib ibu. Kenapa jadi... Jangan lupa, nasib. Idak. Nangis deh, nangis. Nangis bulu kerjaan ini. Idak. Tidak, abang. Tidak. Tosan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Tito. Ibu kenapa nangis? Gak apa-apa, toh. Tadi abis ngiris bawang. Mau makan apa ngopi? Makan, Bu. Laper. Pake apa? Pake telur dadar. Tepe. Tepe, udah usah lah. Sayur boleh. Iya, udah. Ntar ibu ambilin. Iya, Bu. Andeh. Terima kasih, Bu. Bu, Ida mana? Ida? Ya, paling juga main di kosannya si Rosy. Bu, tolong dikasih tahu sama Ida. Aku tuh sebenernya rada takut kalau Ida salah kau. Susah, masih tahu Ida. Kan kalau dibilangin sama ibu ngelawan terus. Yaudah, makan deh. Ibu tinggal ya. Kok, belum balik. Nanti dicariin bos kamu. Marah deh dia. Tangkunglah, Bu. Sebentar lagi. Si Ida sih gak usah ditungguin. Dia pulangnya pasti malem. Bu, alhamdulillah panjang umur. Tuh, dari tadi ditungguin sama si Tito. Ngapain, Bang, ke sini? Sorry, gimana, Dak? Maaf, Pak. Nih, gak denger emang Ida bilang apa. Ngapain ke sini? Dipake, Bang, kalau lo denger kupingnya. Oh, iya, katanya kamu mau cari kerjaan, kan? Iya, namanya kenapa? Jadi gini, di tempat aku kerja, tempatnya Pak Wahyu. Lagi nyari pembantu, kamu mau, Dak? Sebentar, ya, Dak. Assalamualaikum, halo, Pak? Iya, tadi aku udah ke sorum, Pak. Cuma katanya yang warna biru belum ada. Nanti orang sorumnya kabarin lagi kalau misalnya memang mobilnya sudah datang. Iya, Pak, bye. Eh, Ida sekarang jadi orang kaya, sekarang bukan gadis, miskin lagi. Ini mobil Ida, Ida seneng banget. Eh, apaan sih, Bu? Ngagetin mulu kerjaannya. Eh, itu sih Tito pamit. Malah cengangas-cengangas ngelamun dulu. Eh, pulang-pulang aja kali. Shh, Ida. Nggak boleh gitu sama orang tua, nanti ku alat loh. He, Bang Tito. Nggak usah pakai soal nasihatnya segala deh. Kayak Pak Ustadz aja. Lagi kamu pulang-pulang aja. Ini orang udah mau tutup, udah malam. Yaudah. Aku pamit. Bu, pulang, Bu. Assalamualaikum. Ih, judes amat sih sama Tito. Nggak boleh gitu, kan? Kasian. Kalau kamu nggak suka sama dia, nggak apa-apa. Tapi kan dia ke sini minum kopi, makan. Kalau kamu judes terus begitu, lama-lama bisa abis yang makan di warung ibu. Bodoh. Ida, janganlah, Da. Ibu nggak setuju, ah, kalau kamu jadi pembantu. Bu, bu, udah, Bu ya. Jangan ikut campur lagi, Bu. Ini tuh udah keputusan Ida. Lagian, Ida tuh bosan, Bu. Cuma kerja di warung aja. Nggak ada uangnya, jorok. Apaan sih tuh? Astagfirullahaladzim, Ida. Kamu kan anak ibu. Ah, bodoh. Allah, kalau bukan kamu terus siapa yang mau bantuin ibu di warung? Ya, siapanya suruh aja orang. Lagian, Bu, siapa juga siapa yang ingin di... Ibu. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan mulut kamu, Ida. Minggir nggak? Minggir! Ya Allah. Amunilah hamba dan anak hamba indah. Dimanapun dia berada saat ini. Lindungilah dia, Ya Allah. Kenapa tidak dapat lagi menghendungi dia? Jaga dia selalu, Ya Allah. Ya Allah. Bagus kan dah rumahnya. Lega. Nah, itu dia. Itu Bu Nuka. Bu Nuka itu istrinya Pak Wahyu. Orangnya baik banget. Pasti kamu bakal diterima kerja di sini. Udah lama nunggu ya? Nggak apa-apa, Bu. Bu, ini Ida yang sering saya ceritain itu lho, Bu. Saya Bu Nuka. Tito sering cerita soal kamu. Berhubung Tito udah kenal deket sama kamu juga ibu kamu. Jadi saya merasa tenang untuk terima kamu kerja di sini. Jadi Ibu terima saya kerja di sini? Kamu saya terima. Dan mulai hari ini kamu sudah boleh mulai bekerja. Makasih ya, Bu. Bu, tunggu sebentar ya. Saya mau ambilin kunci kamar untuk kamu. Ya kan? Bener kan? Bunuhnya tuh baik. Tuh dia, Pak Wahyu baru nongol. Ayah, jangan lupa sholat sama makannya ya. Iya dong. Pak, biarin aja. Ya sudah, aku beranak kerja ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum banget sih dia. Belum banget sih dia. Belum banget sih. Menerima segala kekuranganku, ya Allah. Amin. Mudah-mudahan do'aku dikabulkan Allah. Kamu bisa jodohku yang secantik ida. Udah jam saat tuh. Malah lah sih. Buang apa yang kamu? Mengetok. Mau ngapain kamu sama Pak Wahyu? Kamu tahu kan bunuh ke lagi tidur di rumah orang tuanya? Iya, Bang. Tahu. Iya, Pak. Kamu mau aneh-aneh sama Pak Wahyu ya? Pergi. Pergi kamu. Bu, Pak. Kenapa kamu jadi berubah begini, Mas? Walaupun kita belum punya keturunan. Tapi selama ini kan kamu selalu setia sama aku. Aku nggak peduli. Pokoknya kalian berdua pergi dari sini. Pak, tolong jangan usir kami, Pak. Diam, Kamu. Kamu tega, Mas. Ah. Kalian budak ya. Cepetan pergi. Pergi, cepetan, pergi! Ida, tolong, Bang. Ayo, tunggu apa lagi? Ida? 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 Iya, Bang. Iya, Bang. Kenapa, Bang? Astagfirullahaladzim, Ida. Kamu ini akhir-akhir ini kenapa sih? Suka aneh, tau nggak? Yaudah, aku telepon buku luka. He, Bang, Bang. Jangan, jangan, jangan. Jangan, Bang. Tolong, Bang. Jangan, Bang. Jadi, jadi, jadi selama ini aku tuh suka nggak sadar diri gitu, Bang. Ya, aku tuh suka kayak, kayak ngelamun gitu karena, karena aku kesambet. Kesambet? Bang, Bang Tito tau kan, pohon yang ada di taman itu yang angker? Nah, Rosi pernah bilang sama Ida, jangan pernah dekat-dekat pohon itu. Berapa hari yang lalu, Ida itu main ke taman, dan Ida nggak sengaja dekat sama pohon itu. Jadi, menurut Ida, selama ini Ida suka nggak sadar atau ngelamun itu, mungkin karena Ida kesambet, Bang. Jadi, Ida suka nggak sadar diri, gitu. Bang, abang jangan cerita-cerita ya sama bunuh ke. Lagian, abang nggak kasihan apa kalau misalkan Ida dipecat sama bunuh ke. Alhamdulillah, sekarang Ida udah sadar. Eh, tepuk berhasil. Aduh, panas banget sih, Pat, kayak ginian. Hah? Sayang, ini buahnya ya. Apa nih? Oh, apa? Kamu tau aja. Makasih, sayang ya. Iya dong, jangan lupa dihabisin buahnya. Iya. Yaudah, aku berangkat ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaitu ya. Iya. Ida, kamu kok belum bersih-bersih juga dari tadi? Iya, bu. Maaf, bu. Kamu tuh gimana sih? Itu di dalam aja belum kamu sapuin. Udah pindah ke sini. Kalau kerja tuh satu-satu, jadi nggak terbengkalai. Lanjutin kerjanya ya. Iya, bu. Cewet banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ibu belum pulang? Belum, Pak. Kayaknya masih di tempat pengajian. Udah malam begini lagi. Tok. Iya, Pak. Tolong jemput ibu ya, Tok. Baik, Pak. Dipaksar minggu kan, Pak? Iya, cepat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan, tolong bikinkan saya wedang ronde ya. Iya, Pak. Cepat. Iya, Pak. Sekarang aku udah cantik, pasti dia terpikat. Ini, Pak Wahyu. Saya buatkan wedang ronde-nya. Malah tidur lagi. Sudah dibuatin juga. Pak. Awahyu. 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 Kamu apa-apaan sih? Tumpah. Ruh. Ruh. Bukan jadi basah semua. Kamu gimana sih? Hah? Dia tumpah semuanya. Kalau sampai ibu tahu bakalan marah dia. Udah cepat bersihin. Pagian orang lagi tidur enak-enak main dibangunin segala. Ih, gimana sih? Makan ditolongin. Sek banget sih. Assalamualaikum. Assalam. Bu, biasa kopi satu. Eh, iya, Tok. Nih, kopinya. Kasih ya, Bu. Ibu sehat. Alhamdulillah. Udah enakan, sehat. Ibu dapet salam dari Ida, Tok. Hah? Boong kamu, Tok. Loh, benar, Bu. Demi Allah. Masa sih? Iya. Ida bilang begitu. Titip salam buat ibu. Iya. Ida tuh sekarang udah berubah, Bu. Jadi anak yang lebih baik. Udah rajin sholat. Masa sih, Tok? Padahal dulu si Ida tuh paling males kalau disuruh ngaji. Mungkin karena Bu Nuke kali ya. Dia tuh orangnya alim banget, Bu. Baik banget. Bener deh. Ya, sukar alhamdulillah, De. Mudah-mudahan gak tumpah rendang jengkolnya. Kesukaan si Ida. Ibu. Bu. Buah, ngapain sih? Ibu. Kamu ngapain sih ini? Ibu bawain. Renang jengkol, kesenangan kamu. Kan kamu suka banget. Bikin malu aja. Bu, ya, Bu. Ida. Kenapa dibuang? Iya, iyalah dibuang. Rapain sih buah sumur jengkol segala. Bikin malu aja. Lala sih, Ida. Ibu pikir kamu udah berubah. Bu, ibu pulang ya. Ibu pulang dan jangan disini lagi. Bikin malu aja. Pulang cepetan. Bikin malu aja. Jelikin malu. Siapa ibu itu, Tom? Oh, itu ibu kandungnya Ida, Pak. Oh, astaga. Da. Bu. Ibu kamu. Iya, Pak. Bu, kenalkan. Saya Wahyu. Saya ibunya Ida, Pak. Pak. Permisi ya. Bu. Udah ya. Ibu gak usah sedih gitu. Ibu gak usah nangis. Ida memang jadi pembantu, Bu, di rumah ini. Tapi, Bu, tenang aja ya. Kebetulan, majikan Ida dua-duanya baik. Jadi, Bu, gak usah khawatir ya, Bu ya. Ibu gak usah sedih ya. Iya, Bu. Insya Allah, saya dan istri saya akan selalu baik sama Ida. Ya sudah. Mari masuk. Da, ajak ibu kamu ya. Ya. Eh, ada tamu. Ini ibunya Ida. Iya, Bu. Ayo, silahkan masuk ke dalam, yuk. Ayo, mari, Bu. Ayo, gak usah sungkan. Ayo, mari, mari. Ida, tolong buatin teh buat ibu kamu ya. Gak usah, Ibu. Jangan repot-repot. Saya mau langsung pulang aja. Ayo, kita makan sama-sama. Ayo, Bu. Gak usah, Pak. Terima kasih. Saya mau pamit pulang aja, Bu. Warung saya gak ada yang jaga. Ya sudah lah. Tok, tolong kamu antarkan ibunya Ida ya. Baik, Pak. Mari, Ibu. Permisi, Pak. Ibu. Assalamualaikum. Tati-tati ya, Bu. Pak. Ibu kok keliatannya sedih. Ibu lagi ada masalah ya? Iya, Tok. Tapi Ibu gak bisa ceritakan. Maaf, gak maksud lancang. Cuma, kalau ibu ada masalah, ceritain aja ke aku. Anggap aja, Tito ini anak sendiri. Iya. Sejak bapaknya Ida meninggal, ibu sendirian membesarkan si Ida. Mungkin ini salah ibu juga. Kurang memberikan perhatian sama Ida. Ibu kok ngomongnya gitu sih? Aku, aku gak paham. Kalau boleh, ibu minta tolong. Nak Tito, tolong jagain Ida ya. Ibu takut. Sepertinya, Liat tuh punya niat gak baik. Iya, Bu. Kasih, ya, Tok. Iya, Abi apa kabar? Sehat-sehat kan? Nunggu baru aja sholat isa. Mas Wahyu lagi liat pameran, Bi. Enggak, gak ikut di rumah aja. Bentar ya, Bi. Da, tes saya mana, Da? Iya, Bu. Ini, Bu. Udah. Ini, Bu. Iya, sebenarnya. Ini, Kak, ya. Cuma belum sempat, Bi. Masuk ada sibuk. Makasih ya. Se aberang. Baik. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Udah? Iya, Bu. Ada apa? Aduh, saya ngantuk banget. Nanti kalau Bapak udah pulang, jangan lupa bukaian pintu, ya. Iya, Bu. Ibu tenang aja. Saya mau tidur dulu. Nah, Tito. Tolong jagain Ida, ya. Sepertinya Nia tuh punya niat-niat baik. Suara apa, ya? Bapak udah susah aja malam-malam. Mas Tito. Kamu cari ini. Mas? Sekarang aku tanya sama kamu. Kenapa kamu punya karung yang isinya ular kayak begini? Itu ular guna-guna. Ular guna-guna itu akan masuk ke rumah ini, Dang. Membuat Papayu bangkrut. Iya, benar. Kamu tahu dari mana kalau ini ular guna-guna? Iya, iya. Sebenarnya, sebenarnya aku gak mau cerita ini. Jadi semenjak aku sholat, aku gak tahu kenapa aku kayak ngerasa aku punya indra ke-6, Bang. Yang kedua-dua aku bermimpi kalau ular itu akan masuk ke rumah ini dan membuat Papayu bangkrut, Bang. Makanya aku sengaja nyari ular itu untuk membuangnya. Bang Tito gak percaya juga gak apa-apa kok. Aku cuma niat pengen ngebantu keluarga ini. Iya, kita buang aja. Jadi Bang Tito percaya kan sama aku? Iya, percaya. Yuk kita buang, yuk. Kok tutup? Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ziti. Ya, Tito. Duduk, Tok. Iya, Bu. Bu, kok warungnya tutup? Iya, Tok. Ibu kayaknya lemes banget. Gak ada tenaga mau buka warung. Ibu. Ibu sekarang gak usah sedih. Ida tuh gak ada niat jahat, Bu. Aku yang buktiin sendiri. Justru dia malah mau menolong Pak Wahyu. Maksud kamu? Ida sekarang punya indra kenem, Bu. Dia bisa mimpi dan melihat apa yang akan terjadi. Astagfirullahaladzim. Gak bener itu, Tok. Eh, bener, Bu. Mimpinya jadi kenyataan, Kok. Aduh, mimpi apa? Ida tuh tahu ada orang yang mau ngirim ular ke Pak Wahyu. Bu, mungkin kalau gak ada Ida, bunuhku udah mati di patok ular, Bu. Astagfirullahaladzim. Beneran, Bu. Saya lihat sendiri ulernya tuh ular berbisa, ular kobra gitu loh, Bu. Bu, kita tuh udah gak boleh sedih lagi. Justru harusnya bersyukur, Bu. Ida udah berubah. Dia mau menolong sesama. Bahkan dia bilang sama aku, Bu, supaya jangan cerita ke orang-orang. Dia gak mau dianggap dirinya tuh sakti. Padahal kan hebat ya, Bu, Pak Lawan. Ya, Tok? Ya Allah, Tito. Kamu pasti sudah jatuh hati sama Ida. Sehingga kamu udah sekali tipu Ida. Aku yakin, dia bukan yang mau menyelamatkan buruhku, tapi mau berbuat jahat. Emang Ida udah hebat ya? Hebat kan, Bu? Kok Ibu malah sedih? Pokoknya jangan lupa. Traktir-traktir ya kalau dapet ya. Oke, beres. Nah aja. Tok, hati-hati di jalan ya. Iya, Pak. Gak usah ngebut-ngebut. Saya gak pernah ngebut kalau bawa Ibu. Harus dong. Sayang, aku harisan dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Pak. Iya, hati-hati, Tok. Bagus. Sekarang, Pak Wahyu sendirian di rumah. Dan ini hari ketujuh dia minum peramuan mahal. Tak, tolong bikinkan kopi. Iya, Pak. Saya buatkan. Ini kopinya, Pak. Iya, terima kasih, ya. Ih, malah dicuekin lagi. Bawah, yuk. Kopinya diminum dulu. Untuk masih hangat. Iya, iya. Hmm, kenapa kamu, Mas? Eh, kenapa jadi gerah begini? Eh, kenapa nih, Bandannya? Kok gerah banget sih? Eh, masih ada di sini, tak? Iya, Pak. Saya masih di sini. Da, kamu cantik sekali, Da. Kamu kemana aja sih? Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Pak, mohon maaf, handphonenya bunyi pak Iya, saya tahu Yeh, gak diangkat-angkat lagi di telpon Iya, dibeling banget sih Gue gak mau tahu Mas Wahyu harus ngasih aku rumah, mobil, dan juga berlian Awas kamu mas ya Kalau kamu macem-macem sama aku Aku bakal aduin perselingkuhan kita sama istri kamu Banget sih toram Wah, macem-macem bagus ya Iya dong, Bu Barang-barang kamu sekarang bagus-bagus ya Dan pasti mahal-mahal Siapa yang beliin? Pacar kamu ya? Kalau misalnya memang pacar kamu itu baik Kenapa gak disuruh ngelamar aja? Biar jadi halal sekalian Terus kalau misalnya kamu punya uang banyak daripada beli barang-barang Baik uangnya kamu tabung Terus kamu kasih dia untuk ibu kamu Hasih dia bakal seneng banget Iya, Bu Saya akan suruh dia segera menikahi saya Kalau terus cepatnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikum masih tutup aja di sini Ibu kenapa sakit? Enggak Eh, ngomong-ngomong Kalian kan temennya Tito ya? Iya, Bu Emang kenapa, Bu? Kebeneran banget kalian dateng Ibu mau minta tolong Tolong apaan, Bu? Mau tolong apaan? Ibu Siti Aduh, ke Ya ampun, ada apa sih? Makasih ya, Bu Ibu udah mau nemuin saya di sini Saya gak ngerti maksudnya Bu Siti apa Nanti, Bu Nanti akan saya jelaskan semuanya sama ibu Tapi sebelumnya saya ninta maaf ya Sebelum-belumnya ya, Bu Yaudah, Bu Siti tenang ya Coba Bu Siti sekarang ceritain semuanya ke saya Ada apa sebenarnya? Iya, Bu Dak, kamu apa-apaan sih? Kalau dilihat orang gimana? Biarin aja, habis kamu cuek sih Cuek? Cuek gimana? Semua yang kamu mintakan udah aku penuhi Cincin, gelang, handphone Kamu mau apa lagi? Ya masih kurang, Mas Aku mau lebih dari itu Kamu tuh ya? Kamu kan tau aku udah punya istri Gak mungkin aku nikahin kamu Mas Aku mau kamu segera nikahin aku Kamu tau gak? Kalau Nuka tau aku bakalan dicerain Kayak bagus Orang itu yang aku inginkan Kamu gak tau siapa aku sih? Tanpa Nuka aku tuh bukan siapa-siapa Perusahaan tempat aku kerja itu punya ayahnya Nuka Oke Satu-satunya cara supaya kamu nikahin aku Nuka harus mati Tidak Tidak Jaga mulut kamu Jangan sembarangan kalau ngomong Tidak Tidak Aku masih sulit percaya Kalau Ida yang sopan itu bener-bener jahat Gak mungkin Itu semua pasti gak bener Ya Ya Bu ada apa? Ibu manggih saya Udah tadi Tapi kamu malah asyik SMS-an Oh iya Kapan kamu kenalin pecar kamu ke saya? Iya Bu Nanti Saya kenalin kalau sempet Ya udahlah Kalau gitu buatin saya teh ya Oh iya Bu Saya buatkan tehnya Udah habis kesabaran aku buat ngadepin dia Dengan ini Aku akan membuat kamu tidur untuk selamanya Kamu ya Nuka Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tidak Bang Tito Bang Tito ngapain disini? Bikin kaget aja Kamu yang ngapain disini? Apaan Bang? Sini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Racun Kamu mau ngeracun Ibu Nuka Istifar Dab Eh Ida 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 buka Ida Ida Jangan paksa aku dobra pintunya Ida 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 buka pintunya Ida Minta tolong Ida 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 Kamu kenapa dah Tolong Ibu Demi Allah Saya gak melakukan apa-apa Bu Mohonmu Dia mohonmu Ibu harus percaya sama saya Ini buktinya Bu Itu mengotori saya Ibu harus percaya sama saya Bu Enggak Enggak bu Saya gak melakukan apa-apa bu Ida Kamu jangan fitnah Maaf Tito Saya gak percaya sama kamu Sekitar lagi polisi akan datang Polisi Bu Tolong saya bu Maaf Tito Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu terhadap Ida Pak Pak Saya gak melakukan apa-apa Bapak Sumpah demi Allah Tak Sekarang Dengar She'll be I'm sorry getting to be You That was an Masa iya si Tito ditangkap polisi Lah iya bener bu Saya juga gak percaya kalau Tito ditangkap polisi Lah kan si Tito itu orang baik bu Mana mungkin Astagfirullahaladzim Lah bu 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 gak apa-apa bu Bener Kepala saya sakit Ros Udah Ros ya Aku tuh gak mau ngomongin dia lagi Biarin aja dia sakit Ros nanti aku telefon lagi ya Aku ada urusan Kenapa jadi ada masalah gini sih Mas Tito itu sebenarnya udah suka sama aku sejak lama Tapi Tito sendiri bilang katanya kamu yang mau ngeracunin muka Mana buktinya Tito sendiri kok yang bilang katanya kamu mau nuang racun itu Ya mana buktinya gak ada kan Jadi maksud kamu Tito bohong Mas Kamu udah tanya sendiri Istri kamu sekarang sekarang lo alfiat kan Tito itu mencoba m**** aku Aku gak habis pikir Tega-teganya Tito melakukan hal itu Mas Kamu harus tau Tito itu tau tentang rahasia kita Dan dia mengacam aku akan memberitahu istri kamu Yang bener kamu Iya Dia bilang begitu Ya makanya itu mas Kamu harus bikin dia lama-lama di penjara Kalian kan bahaya Kalau dia bisa ngasih istri kamu tentang rahasia kita Iya kan Dari mana aja mas Aku telepon kamu seharian gak diangkat-angkat Aku telepon ke kantor juga kamu gak ngantor ternyata Jadi kamu mau mata-matain aku? Iya Itu semua aku lakuin karena mas Wayu sekarang udah berubah Berubah Kenapa jadi aku yang salah? Kamu dong introspeksi diri kamu sendiri Emang aku salah apa? Salah apa aku selama ini? Ya kamu kan bisa mikir Kenapa sampai saat ini keluarga kita tidak pernah diberikan keturunan? Tiga kak Mas Itu kan bukan keinginan aku mas Masalah anak itu rejeki dari Allah Kamu amin hasilkan Ya ampun kak Maafin aku ya kak Enggak Maafin aku Saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepada saya bu Iya ibu tau Kamu anak baik Udah ibu jangan sedih Tok Maafkan indah ya tok Sudah bu Tok Ibu janji Ibu akan berusaha sepuat tenaga ibu Supaya kamu bisa cepat-cepat Bebas dari sini ya tok Kurungkan saja niat ibu Mustahil Sekarang Ida sudah dibantu sama Pak Wahyu Ya Allah Bahkan mereka menyewa pengacara untuk memasukkanku ke penjara bu Sepertinya benar dukaan ibu Pak Wahyu selingkuh sama Ida Perasaan kok jadi gak enak gini ya Kemana Mas Wahyu ditelfon gak diangat Angkat Kok suaranya kayak dari dalam kamarku ya Masu-Majio Tidak Bu, tolong maafin saya, Bu Bu, tolong maafin saya, Bu Saya hilang, Bu, tolong maafin saya, Bu Saya udah gak sudi lihat muka kamu ada di sini Sekarang kamu pergi sekarang juga Bu, Bu Bu, tolong, Bu Mas di dalem, Bu, bareng-bareng saya, Bu Gak usah mikirin bareng-bareng kamu Sekarang juga kamu pergi dari sini Atau saya akan panggil polisi untuk nangkep kamu Ya, Bu Saya pergi, Bu Awas kamu Lihat aja nanti Kak Tolong dengar penjelasan aku dulu, Kak Kamu jangan emosi dulu Seharusnya kamu bisa nasihatin diri kamu sendiri Bukan malah emosi dan tergoda sama perempuan macam Ida Kamu tega yang nganatin rumah tangga kita Ya Allah, Kak Kan aku udah jelaskan kalau aku hilaf, Kak Masa baru sekali hilaf Kamu langsung usir aku kayak gini aja Hilaf Kamu bilang kamu hanya sekali kamu hilaf Kamu yakin kamu hanya sekali hilaf sama si Ida Ya Memang aku sudah berkali-kali, Kak Astagfirullahaladzim Aku udah gak percaya lagi sama kamu, Mas Selama ini aku sudah cukup beri kamu kesempatan Waktu Ibu Ida datang Dan dia menjelaskan soal Ida Aku gak percaya begitu aja Karena aku yakin suamiku yang paling baik ini Pasti setia Ada kenyataan yang mana Kamu yakin ada terima tangan kita Maafkan aku, Kak Abi sama Umi udah tahu soal ini Sebaiknya kamu pergi, Mas Sebelum Abi dan Umi datang Dan mereka sangat kecewa sama kamu Kak, tolong aku, Kak Maafin aku, Kak Maka dari itu kamu sekarang pergi, Mas Dan jangan pernah kamu datang lagi ke rumah ini Maksud kamu? Aku minta cerai Tolong, Kak Tolong maafkan aku, Kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi kamu tahu, Tok Maafin saya, Bu Kenapa kamu gak bilang sih Kalau Ida itu menerai suamiku? Sebenarnya saya gak yakin, Bu Saya pikir itu Ida sudah berubah menjadi baik Ternyata itu semua cuman kedokan Bu, saya benar-benar minta maaf Semua ini gara-gara saya, Bu Saya membawa Ida ke kehidupan Ibu Dan semuanya sekarang jadi berantakan seperti ini Kamu gak salah, Tok Yang salah memang suamiku Dia aja yang gak bisa nahan godaan Dan seharusnya aku gak gitu percaya sama Ida Bu, duke Saya mohon, Bu Maafkan kesalahan-kesalahan Ida Kasian dia, Bu Saya berterima kasih sekali sama Bu Siti Sudah mengingatkan hal ini Saya gak bisa maafin kelakuan Ida Yang sudah tega merebut suami saya Yang saya gak percaya Kalau Ida itu anak baik Tapi apa dibalik itu semua Dia tega ngancurin rumah tangga saya, Bu Ibu seorang wanita kan Ibu pasti bisa ngerasain Bagaimana sakitnya kehilangan seorang suami Orang yang kita sayangin Iya, Bu Saya mengerti perasaan Ibu Pasti sakit sekali rasanya Saya juga sedih sekali, Bu Saya merasa kehilangan anak Dia Tidak seperti anak yang saya besarkan Mungkin salah saya, Bu Tidak bisa mendidik anak saya Bukan salah, Ibu Tapi anak Ibu aja yang gak tahu Gimana cara membalas Budi Dia bukan anak kecil lagi Dia udah dewasa Dan saya Gak akan pernah maafin dia Kamu pikir kamu siapa Bisa saya anak yang ngusir aku Untung aku udah buat kunci duplikat rumah Ibu Dan sekarang Saatnya aku membalas dendam aku Ya Allah Jika rejekiku masih di atas langit Maka turunkanlah Dan jika rejekiku ada di dalam bumi Maka keluarkanlah Tidak Tunggu! Mata aku! Mata aku beri! Mata aku beri! Assalamualaikum, Bu. Bu Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Rosi. Kenapa, Ros? Bu, Ida, Bu, Ida. Kenapa, Ros? Kok kamu nangis-nangis begini? Covid, Ida, Bu. Iya, Ida. Kenapa? Ida, Kenapa, Rosi? Ida masuk rumah sakit, Bu. Ya Allah! Terus? Sekarang gimana keadaannya? Kenapa dia bisa masuk rumah sakit, Rosi? Kamu dan Ida gawat, Bu. Ya Allah! Ya udah, kita ke rumah sakit. Sebentar. Ida. 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 Anaknya, Ibu. Ya Allah, Ida. Ibu. Ibu. Ya, sayang. Ini Ibu, Nida. Ibu. Ia. Ida. Iba. Ida. 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 Dia juga sembuh. Ya? Sekarang... I... Idang... Putamu. Sabar, Nah. Masih bisa sadar kan, Dok? Ini yang agak aneh, Bu. Menurut analisa medis, Putri Ibu seharusnya sudah... Sudah meninggal, Dok? Rosi? Maafkan saya, Bu. Putri Ibu hanya tinggal menunggu waktu kapan dipanggil Tuhan. Tapi ini sudah berhari-hari, Dokter. Anak saya dalam keadaan hidup dan mati. Mungkin Ida masih belum bisa ikhlas, Bu. Dia masih punya hutang maaf. Ya Allah, Yang Maha Pengampun. Ampunlah Nusa Putri Hamba Ida, Ya Allah. Berikan dia kesempatan agar dia bisa kembali ke jalan yang benar, Ya Allah. Hanya itu permohonan Hamba. Ya Allah, Ampunlah juga Hamba sebagai ibu... yang tidak dapat mendidik Putri Hamba dengan baik, Ya Allah. Semua yang ia alami... masih karena kesalahan Hamba, Ya Allah. Oleh karena itu, Hamba mohon, Ya Allah. Selamatkanlah Putri Hamba, Ya Allah. Berikan dia kesempatan... untuk berinsyap... sebelum kau ambil dia. Jangan sampai kau ambil dia dalam keadaan belum berinsyap... dan khusul khutibah, Ya Allah. Ampunlah Nida, Ya Allah. Berikan dia kesempatan untuk hidup, Ya Allah. Kembalikan dia ke jalan yang benar, Ya Allah. Hanya kepada Hamba memohon, Ya Allah. Karena hanya engkau yang memiliki segalanya. Ampuni Ida, Ya Allah. Ampuni Butriku, Ya Allah. Kasianlah dia, Ya Allah. Sudah, Rito. Silahkan keluar. Ada apa ya, Pak? Hari ini kamu bebas. Ada ibu-ibu yang menjabit kamu untuk bebas. Oh ya, siapa, Pak? Silahkan. Bunuh ke? Tidak. Jadi ibu yang kirim mengacara untuk bebasin saya, Bu? Maafin saya ya, Tok. Harusnya dari dulu saya membebaskan kamu. Ternyata kamu nggak bersalah. Bunuh ke nggak salah kok. Enggak, Tok. Saya salah. Waktu itu saya keburu emosi dan denger omongan Ida begitu aja. Udah. Lupain, Bu. Sekarang saya sudah bisa berfikir jenih. Saya mau membebaskan kamu. Dan mau membantu Bu Siti. Memang Bu Siti kenapa, Bu? Ayo kita temuin dia. Ibu. Ini yang nggak kuat, Bu. Waalaikumsalam. Siti. Kek, Tito. Kasih sayang terhadap anak. Yang saya lihat begitu besar yang ibu berikan kepada Ida. Hal ini menggerakkan hati saya untuk datang ke sini. Terima kasih, Bu Ruka. Tok. Maafin Ida ya. Ida. Ibu. Bu Nuka. Saya minta maaf ya, Bu. Saya sudah mem... Ida, Ida, Ida minta maaf ya bang Aku selalu maafin kamu dah Ibu Iya sayang, ini ibu nak Ibu Lagian bu, siapa juga siapa yang dilahirkan sama ibu Tafru Hazi Minggir gak, minggir Tafru Hazi Ida Ida mau Mau minta maaf Ida 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 Ida